Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini yang akan saya sampaikan terkait jadwal penyeluruhan bantuan sosial PIP untuk tingkat anak SD, SMP dan juga SMA Nah Bapak Ibu perlu untuk diketahui kalau untuk penyeluruhan PIP untuk jenjang SD, SMP, SMA ini dalam setahun itu 3 kali Baiklah sebelum kita membahas untuk jadwal penyeluruhan PIP, SD, SMP, SMA di tahun 2024 ini Perlu kita ketahui bersama-sama terlebih dahulu kalau untuk bantuan sosial PIP ini atau program Indonesia Pintar, pemegang kartu Indonesia Pintar Itu adalah salah satu bagian dari bantuan sosial komplementer bagi penerima bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH Nah jadi perlu diketahui ya hanya untuk peserta PKH bukan peserta BPNT Karena untuk peserta PKH dan juga BPNT program Sebako ini jelas berbeda Jadi bagi pemegang PKH atau peserta PKH bantuan PIP ini adalah bagian dari bantuan sosial komplementer Yang mana artinya bapak ibu anaknya yang bersekolah di jenjang SD, SMP, dan juga SMA bagi peserta PKH itu juga Seharusnya mendapatkan PIP ini untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA Karena ini adalah bagian dari bantuan sosial komplementer Tapi kenyataannya ada berbagai macam atau ada beberapa anak dari KPMPKH ini yang belum mendapatkan PIP, SD, SMP, atau SMA Nah apabila memang hal itu terjadi anaknya bapak ibu belum mendapatkan PIP Tapi bapak ibu adalah peserta aktif PKH Maka bapak ibu bisa mengusulkannya langsung melalui sekolah Atau bisa juga melalui pendamping sosialnya masing-masing Lalu bagaimana dengan peserta BPNT program sembako? Nah kalau untuk BPNT program sembako ini tidak wajib mendapatkan PKH, tidak wajib mendapatkan PIP, dan bantuan sosial lainnya Karena BPNT program sembako ini sendiri adalah salah satu bantuan sosial komplementer bagi peserta PKH aktif Oke jadi itu perbedaan antara peserta BPNT dan juga peserta PKH untuk haknya memiliki PIP, SD, SMP, dan juga SMA ini Nah sekarang kita masuk ke jadwal penyaluran bantuan sosial PIP untuk jenjang SD, SMP, SMA di tahun 2024 ini Jadi ini berdasarkan dengan regulasi terbaru terkait program Indonesia PIP terjenjang SD, SMP, SMA di tahun 2024 ini Dimana di dalam isi surat tersebut disini ada dijelaskan untuk termin penyaluran Disini terbagi juga menjadi 3 termin atau 3 tahapan nih ya Yang mana termin 1, termin 2, dan juga termin 3 Nah untuk waktu penyalurannya bagi peserta yang masuk di termin 1 yaitu jadwalnya mulai Februari sampai dengan bulan April Ini bagi peserta KIP jenjang SD, SMP, SMA yang terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial Salah satunya yang orang tuanya menerima program keluarga harapan dan juga BPNT program sembako Karena peserta PIP ini datanya itu otomatis diambil dari DTKS Jadi yang mengolah itu adalah sistem Nah itulah sebabnya apabila Bapak Ibu mendaftarkan anaknya ke sekolah SD, SMP, SMA Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH atau BPNT atau tidak Nah inilah fungsinya, inilah gunanya diisi formulir tersebut Dan jika perlu dilampirkan untuk fotokopi kartu KKS milik orang tuanya apabila anaknya didaftarkan masuk sekolah SD, SMP, atau SMA Kemudian untuk termin kedua Untuk termin kedua ini dibuka untuk penyalurannya atau pencerahan PIPnya yaitu mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan September Dan ini berlaku bagi peserta PIP atau KIP jenjang SD, SMP, SMA Yang usulannya itu dari Dinas Pendidikan atau usulan dari pemangku kepentingan setempat dan hasil aktifasi SK nominasi Jadi bisa kita lihat disini ya, apabila itu adalah usulan Dinas Pendidikan, peserta KIPnya Atau usulan dari pemangku kepentingan karena Bapak Ibu Sebenarnya pemerintah desa atau kelurahan setempat juga memiliki WN untuk mendaftarkan masyarakatnya yang belum memiliki KIP atau PIP Dan dirasa ia layak untuk menerima bantuan sosial tersebut Maka pemerintah desa atau kelurahan setempat juga memiliki WN untuk mendaftarkannya atau mengusulkannya nama-nama yang dimaksud ini Nah sehingga apabila ada pemegang KIP atau PIP jenjang SD, SMP, SMA Yang mana datanya itu adalah hasil usulan dari Dinas Pendidikan Atau hasil usulan dari pemangku kepentingan setempat Maka ini jadwal penyalurannya yaitu berada di periode bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2024 ini Selanjutnya untuk yang berada di termin ketiga Nah untuk termin ketiga ini yaitu berada di periode penyaluran antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2024 Dan ini berlaku bagi penerima KIP jenjang SD, SMP, SMA Yang datanya itu terdata dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dan juga bagi pemegang KIP yang usulan dari Dinas Pendidikan atau usulan dari pemangku kepentingan Dan juga dari hasil aktifasi SK nominasi Nah jadi bisa dibilang kalau penyalurannya yang berada di termin ketiga ini Yaitu untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Ini rangkuman dari keseluruhan ya Jadi penerima KIP yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini Dan juga datanya berasal dari usulan Dinas Pendidikan Atau usulan dari pemangku kepentingan setempat Dan juga hasil dari aktifasi SK nominasi Semuanya akan cair lagi pada termin ketiga ini Yaitu untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Baiklah sementara itu dulu Informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini Terkait penyaluran bantuan sosial program Indonesia Pintar Atau pemegang Kartu Indonesia Pintar yang seperti ini di tahun 2024 ini Jadi kalau kita lihat dari jadwalnya Sebenarnya itu cairnya 2 kali dalam setahun Dan ini terbagi untuk jadwalnya ya Yang berada di termin 1 yaitu pemegang KIP Yang datanya itu berasal dari DTKS Dan untuk termin kedua bagi pemegang KIP Yang datanya itu berasal dari usulan Dinas Pendidikan Atau usulan pemangku kepentingan setempat Dan yang berada di termin ketiga yaitu gabungan Gabungan penyalurannya untuk pemegang KIP Yang datanya berasal dari DTKS Dan juga berasal dari usulan Dinas Pendidikan Dan usulan dari pemangku kepentingan setempat Nah jadi kalau kita lihat ya cairnya 2 kali ya Bagi pemegang KIP per orang itu cairnya dalam setahun Hanya 2 kali Hanya saja untuk jadwal penyalurannya ini terbagi menjadi 3 bagian Baiklah itu saja semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis Jika masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial Atau subsidi pemerintah lainnya bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini